oke yang ini ya ini oci-oci saya cantumkan ya cantumkan dengan yang yang telah ditebang ini dengan oci-oci ini saya beli di miri ya harga dia 35 ringgit kakau setelah silap untuk satu ini saya ada dua satu di rumah satu saya bawa ke sini ini saya cantumkan sehari selepas saya sampai daripada miri ya ini yang pertama ini daripada batang ini dia punya ini batang ini dia keluar tunas ini saya cantumkan ke sini itu hari pertama ya setelah satu bulan saya tambahkan satu lagi ini ini saya cantumkan ke sini jadi nanti boleh potong di sini lah ini 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 oci tadi ya ini sini sini nanti boleh potong ya potong di sini jadi dua ini daripada batang yang telah potong tadi tunas ini akan menyokong dia maafkan saya jadi saya nak beritahu sedikit lah semasa saya buat cantuman sebulan lebih lah belum juga sampai dua bulan benih oci ini sampai sini sahaja ya sampai sini sahaja jadi kemudian apabila selepas saya cantumkan dengan tunas daripada pokok ini daripada ini tadi lepas satu bulan dia sampai tengok dia bertambah satu dua tiga empat dan tempoh satu bulan sebab itu kita kalau ada pokok yang macam ini jangan bunuh ya dia akan memelajukan dia punya speed oke itu oci ya sini ada tunggul satu ini pun saya pernah buat dulu tapi gagal kenapa gagal tunggul ini terkena spray oleh oleh orang rumah saya lah sebab dia pun tidak tahu yang saya buat cantuman itu lagi ini pun sudah mati ya ini saya pernah tunjukkan dalam video tapi ini pun sudah mati saya tidak dapat tunjukkan sebab kena spray juga racun inilah racun rumputnya jadi kenapa saya tunjukkan ini padahal ramai orang sudah tahu ya padahal ramai orang sudah tahu apa itu rahsia ini saya bukan apa itu bukan mahu tunjukkan sesuatu yang baru orang yang lama tapi saya kata apa itu rahsia yang lama tapi saya kata baru tidak saya cuma mahu memberitahu sekiranya anda belum tanam musangking ya belum tanam musangking lebih baik tanam oci ya lebih baik tanam oci nah itulah pendapat saya dan juga pandangan profesional ya kenapa sebab oci dengan musangking penjagaan oci sangat minima ya berbanding dengan musangking padahal isinya dengan musangking dan harganya dengan musangking lebih kurang sahaja tapi ini sangat senang dijaga dia kita jaga macam durian biasa macam durian kampung sebab itu kalau tuan-tuan belum belum tanam musangking lebih baik tanam oci saya bukan merosakkan bisnes industri musangking ya tidak saya cuma bagitahu lah bagitahu sekiranya tuan-tuan berminat untuk menanam durian ya baik tanam oci ok itu tentang oci tadi kita tunjukkan sedikit lah ini ini adalah bahan-bahan semasa ya sekiranya durian itu sudah berbual lebih kurang besar pengelangan tangan jadi kita perlu buat apa tu bagi inilah apakah ini ya ini drinking water no this one is not ini buah betik ya buah betik saya petik semalam saya blender saya terus masukkan ke sini sampai di sini ya penuh sampai sini tapi saya terkejut ya terkejut apabila lebih kurang 3 jam kemudian dia punya bontot ini sudah sedikit bulat ya kenapa bulat itu kesan daripada gas saya tidak campur apa-apa ya ini hanyalah betik sahaja yang di blender kita boleh dengar saya tunjukkan boleh dengar tengok dia punya naik ke atas boleh dengar boleh dengar dia punya meletus terus saya tidak mau itu sebab dia tengok dia terpancut keluar ini sangat-sangat berkesan ya tidak perlu melalui proses yang terlalu lama untuk pokok kita serap ini pun sama kalau saya buka boleh dengar bunyi ya tengok dia punya meletus ini buah betik sahaja betul saya cakap tidak saya tidak campur benda lain betik sahaja jadi penilaian kita kalau ada sesuatu buah yang ada oran ataupun kuning macam ini maknanya dia tinggi dengan potassium potasium yang yang senang di di diserap oleh durian lah ataupun pokok-pokok yang menggunakan dia kalau macam tomato juga lah jadi kalau tuan-tuan tanya kenapa saya pakai itu tadi betik itu tadi sebabnya ini pandangan saya lah bukan pandangan orang lain sebab saya bukan ahli sirim ahli sain ahli kimia bukan ya sebab pada pandangan saya kalau kita pakai itu kita punya pokok durian itu dia tidak akan menyerap unsur lain ya yang dia serap cuma cumalah potassium itu sahaja so unsur-unsur yang yang menyebabkan kejatuhan buah awal gugur awal itu tidak diserap eh tidak diserap ya dia cuma menyerap buah yang menguatkan dan memaniskan dia sahaja kayak itu tadi kayak itu kalium adalah potassium ya betik tinggi dengan potassium dan juga pisang itu pisang ini pisang ini kenapa kalau ada yang lain sebab saya ada campurkan sedikit dengan dengan ah kulit pisang yang kulit pisang yang telah yang yang lama juga lah saya tunjukkan contoh yang saya bawa semalam saya bawa balik rumah saya blender sedikit ini ini kulit pisang ini sebab itu dia ada gelap-gelap sedikit lah yang dicampur dengan itu dua-duanya sama sama mempunyai unsur potassium yang tinggi ok ilmu ini saya minta maaf lah jarang orang mengajar ya kalau kita tidak cari sendiri saya pun bukannya suka sangat tunjukkan apa yang saya tahu pada orang lain sebab nanti kalau orang aplikasi tidak jadi jadi saya akan disalahkan saya tidak maaf macam itu lah sebab saya bukan tempat anda belajar saya cuma beritahu apa yang telah saya lakukan dan saya perolehi kalau ia berguna anda boleh pakai tak berguna jangan salahkan saya sebab mungkin kita manusia tidak mengaplikasikan secara betul ya macam kita belajar memandu juga lah kalau cikgu sudah mengajar kita memandu betul-betul pun pandai juga kita buat aksiden kan itulah dia ok berikutnya 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 berikutnya